Intro Kejasaan Negeri Bangka Barat memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari 30 pekara periode Maret hingga Juni 2024 Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 114 gram, peralatan tambang serta tindak pidana umum lainnya Kejasaan Negeri Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti rampasan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tepat atau inkrah Pemusnahan hasil sitaan dari 30 pekara ini terdiri atas 11 pekara narkotika, 10 pekara oharda, serta 9 pekara kam timbun dan tindak pidana umum lainnya Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 114 gram dimusnahkan dengan cara di blender dan dibuang ke toilet Sedangkan barang rampasan lainnya seperti handphone, timbangan dan barang bukti lainnya dihancurkan serta dibakar Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Bayu Sugiri mengatakan Terdapat kenaikan jumlah pekara pada periode Maret hingga Juni 2024 pada narkotika Bila dibandingkan dengan pemusnahan sebelumnya Pada periode Januari hingga Maret 2024 hanya ada 9 pekara sedangkan periode ini terdapat 11 pekara narkotika untuk jumlah pekara oharda dan TPUL masih sama Dan itu pemakarannya sebenarnya kalau yang paham curian kalau yang kami tibu 70 kayak perusahaan memperyokan KTURP pemusnahan barang rampasan dilaksanakan guna memilih masir kemungkinan terburuk seperti bahaya kecurigaan mencegah terjadinya kebakaran terhadap barang rampasan yang mudah terbakar dan penyalahgunaan barang rampasan dari Bangka Barat Bangka Belitung Oma Kisma Ainyus melaporkan